Kajian rutin Segala puji bagi Allah SWT Yang tenantiasa memberikan kenikmatan dan kesehatan Kepada kita semua Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dengan Bertemu dalam kajian rutin UKM FD Kres Kedua kalinya salawat serta salam kita ucapkan Untuk Nabi kita Muhammad SAW Yang kita nantikan syafaatnya di Yawmul Kiyamah Amin Sebelum memasuki materi izinkan saya Diyah Anindita Narulandari sebagai moderator Memaparkan susunan acara kajian rutin pada sore hari ini Yang pertama yaitu pembukaan Yang kedua pemamparan materi Yang ketiga sesi tanya jawab dan diskusi Yang keempat posting statement oleh pemateri Dan terakhir adalah penutupan Untuk yang pertama yaitu pembukaan Mari kita buka dengan bacaan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Sebelum pemamparan materi dimulai Izinkan saya akan membacakan CV pemateri Yang sangat spektakuler pada kajian sore hari ini Profil Bapak Muhammad Sultan Mubarok ME Profil penulis Informasi data diri Nama Muhammad Sultan Mubarok ME Tempat tanggal lahir Lamongan 28 Agustus 1991 Amat Duku Pendahan Desa Taman Sari RT 1 RW 1 Kecamatan Jagen Kabupaten Pati Riwayat Pendidikan SD atau MI MI Nif Tahun Ulung Jigo Sekarang SMP N1 Sekarang Lamongan MAN2 Pekalongan S1 Stain Pekalongan Dan S2 UIN Wali Songo Semarang Riwayat pekerjaan Dosen mata kuliah manajemen dan bisnis Islam Di UIN Kiai Heji Abdurrahman Wahid Pekalongan Dan owner parung DM Lamongan Jaya Group Pengalaman Organisasi Anggota Ikatan Dosen Keuangan dan Perbankan Syariah Tahun 2022 Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam IAEI Posisi bidang SDM Tahun 2020 Pengurus Ikatan Sarjanan Datuk Ulama PCNU Kota Pekalongan Posisi bendara Tahun 2019 Kumpulan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Posisi bendara Tahun 2010 Tembaga Da'wah Mahasiswa LDK Posisi bidang kerjasama Tahun 2010 Tokok Studi Ekonomi Islam KSI Posisi kajian internal Tahun 2010 Prestasi Wisudawan terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang Tahun 2018 Wisudawan dengan nilai Komlod Tahun 2013 10 Besar Lomba Debat Ekonomi Islam Di IAIN Purwakerto Tahun 2012 Peserta Olimpiade Kimia Sekarisi Denen Pekalongan Tahun 2008 Berikut saya bacakan Berikut sudah saya bacakan Mengenai profil pemateri hari ini Bapak Puhamad Sultan Mubarok ME Untuk selanjutnya Yaitu pemaparan materi Saya persilahkan pemateri kita Yaitu Bapak Puhamad Sultan Mubarok ME Untuk memaparkan materinya Oke Cek suara Suara saya sudah terdengar Mbak Moderator? Ya sudah terdengar Pak Sudah Jelas atau putus-putus? Sudah jelas Jelas ya? Padahal ini saya belum makan Belum makan dan berpuasa Sudah jelas ya Apalagi kalau nanti sudah Sudah makan Sebelumnya terima kasih Mbak Moderator Namanya Mbak Siapa tadi? Kamu Mbak? Dia Anindita Mbak Dia Anindita Yang sepertinya hari ini Semangatnya dari wajahnya Juga berseri-seri Kemudian semangatnya Menggebu-gebu Ini bisa saya lihat Kemungkinan Kemungkinan puasa itu 50% Dan 50%-nya lagi Tidak puasa Ya karena Perempuan itu memang wajib Ada tidak puasanya Laki-laki Semuanya harus berpuasa Yang pertama-tama Yang saya hormati Bapak Pembina UKM Dikres Bapak Kuat Ismanto Bapak Dokter Kuat Ismanto MAG Kemudian Mas Ketua Tadi Ketuanya Mas ya? Atau Cewek? Ketuanya siapa Mbak? Cewek Mbak Farsha Oh Mbak Farsha Mbak Farsha ini hadir enggak Ketuanya Mbak Farsha Farsha Asila Farsha Asila Yumna Mbak Farsha Ketua yang kena Tapi begitu ada kebaikan Nanti larinya adalah ke UKM Nama Ketuanya hilang Yang sabar ya Mbak Yumna Ya itu memang takdir Baikian dari pada sunatullah ya Kemudian kepada para peserta Yang ini ada 44 Menambah tadi 38 Sekarang 44 Kepada seluruh peserta Kajian 4 Kajian rutin yang keempat Yang dilakukan oleh Dikres Yang semoga semuanya Dalam kondisi sehat walafiat Kemudian dalam kondisi Tetap iman Islam Sehingga yakin Bapak Puasa hari ini itu memang Bagian daripada perintah Tuhan Pasti ada maknanya Pasti ada hikmahnya Minimal kalau saya lihat di Febi Itu hikmah daripada puasa Yang sangat besar Adalah Menjadikan kampus itu Seperti tak berpenghuni Karena hampir semuanya online Saya sendiri termasuk yang Suka demokrasi Karena negara ini Negara demokrasi Maka saya menawarkan Kemahasiswa mata kuliah saya Mau online apa offline Itu hampir semuanya Tidak ada yang jawab offline Itu tidak ada Tidak tahu Kalau di beserta di Keras ini Kemungkinan ya Kemungkinan semuanya online Kemungkinan offline Mbak moderator tadi Mbak Siapa namanya lupa Saya itu nama itu Susah-susah untuk meningat Kalau angka cepat Ya Aning Dita Mbak Aning Dita Dipanggil siapa? Aning atau Dita? Dita Mbak Dita kamu kuliahnya Online apa offline? Ada yang online Ada yang offline Ada yang online Ada yang offline Wah Itu Itu malah Susah itu nanti Susahnya Satu berangkat Satu tidak berangkat Kalau saya sekalian Saya cakap online semua Ini saya to the point saja Ya Mbak Nanti mengalir saja Kalau nanti ada yang ditanyakan Ya silahkan di At least hand Atau silahkan langsung Unmute Di dalam Zoom itu Unmute Unmute saja Langsung sampaikan Buatannya nanti terlalu cepat Karena ini saya juga melihat jam Kalau sekiranya nanti Jangan sampai Lewat dari Adan Marib Nanti malah jadi protes Pesertanya hilang dengan sendirinya Ini nambah lagi 50 pesertanya Ini luar biasa Jadi Saya mohon maaf Kepada Narahubung kemarin Mbak siapa yang dira saya Saya pertegas Mau online atau offline Karena saya melihat Dari hari puasa pertama Dari hari kemis Tapi saya minggu-minggu Pertama puasa Hari Senin sampai hari Jumat Itu saya di kampus Saya melihat Dari hari Senin sampai Jumat Itu kampus Suasananya berbeda Saya lihat dengan fakultas yang lain Fakultas yang lain itu Parkirannya rami Kalau yang di Febi itu Parkirannya hampir sepi Tidak hampir sepi Tapi memang sepi Ini pertanda bahwa Kemungkinan besar Mahasiswa kita online Saya usul ke Mbak Narahubung Kemarin siapa ya Mbak Mbak Gita Narahubungnya siapa Kemarin yang hukumi saya Mbak siapa ya Mbak Salisa Oh Mbak Salisa Saya tanyakan Mbak Mau online atau offline Offline Pak tetap Pak Kemudian saya tanyakan lagi Apa Iya Mbak Saya pertegas Saya pertegas Mas khawatirnya kalian sudah punya niat baik Sudah punya Sesuatu yang Yang di awal itu sudah baik Tapi nanti malah sakit berarti ketika pesertanya cuma sedikit Kasihkan kasihan Kasih yang mati ya Kasih yang sudah datang Kemudian nanti tidak maksimalnya dalam artian kita kajian kan jam 4 Jam 4 itu kan paling enak kan sambil Kalau Mbak Dita mungkin ya sambil bantu ibu masak Jadi nanti saya memaklumi kalau Mbak Dita kok Kameranya off Itu kan berarti dipanggil ibu Disuruh niatkan maknunya bapak dan adik Itu wajar Dan itu tanggung jawabnya seorang anak Maka Saya mohon maaf Jadi harus berjalan dengan online Tapi saya jamin Saya garansi Saya garansi dalam artian Yang akan saya sampaikan Itu tidak berkurang Antara online dan offline Sama Cuma bedanya nanti kalau di dalam online ini Kalau saya tidak sempat mempraktekkan cara pembuatan Yang saya usulkan nanti Itu nanti kita tindak lanjuti ketika selesai Ramadan Karena nanti di akhir sesi saya kasih Sebuah kewajiban Nanti ini ada 50-51 peserta Nambah lagi satu Semuanya wajib di dalam laptopnya Itu ada wajib tiga hal Tapi nanti Karena itu membantu untuk proses Parafase dan citasi Yang itu nanti adalah Tujuannya adalah Tujuannya ya Gimana caranya Kalian Skripsi itu berjalan dengan lancar Kemudian Minim revisi Atau Revisi-revisi Minor Jangan mayor Bahkan sampai tidak diseminarkan Karena terlalu parah Proposalnya terlalu parah Jangan sampai seperti itu Saya kasih tips dan terima Bahkan nanti di dalam materi saya itu ada Kesalahan yang paling sering dilakukan oleh Bahkan mahasiswa FEDI Khususnya FEDI Karena saya seringnya menunjukkan FEDI Tidak pernah fakultas lain Ada sekitar 10 kesalahan besar Nanti saya sampaikan untuk adik-adik yang mau Menuju Menuju Skripsi Ini sebelumnya Ada Saya Saya absen dulu Ada yang Halo Ada yang semester 12 ke atas mungkin Suara saya putus-putus atau masih jelas Pak Masih jelas Pak Masih jelas Ya Ada yang semester 12 Di antara 50-52 Semester 10 Semester 10 Ini hil juga Semester 8 8 ada enggak 8 8 juga nih hil Semester 6 ini pasti banyak Semester 6 Jadi rata-rata semester 6 Atau ada yang semester 4 Ini rata-rata Antara 53 ini semester berapa ini Rata-rata semester 4 Oh semester 4 Oke Karena ini nanti terkait dengan Saya sejauh mana akan menyampaikan Kalau masih rata-rata semester 4 Berarti Ibaratnya lampu yang masih di lampu kuning Tapi kalau ada yang semester 8 Bahkan 10 Maka itu nanti yang akan saya kasih lampu merah Ini untuk adik-adik saya semua Tadi di dalam profil Profil CV atau profil disampaikan Saya S1 adalah alumni Queen Booster Tapi dulu namanya masih setahin Jadi saya ini adalah kakak kalian Kalian adalah adik saya Kelihatan dari wajah yang memang tidak begitu jauh Ya jaraknya mungkin hanya beberapa hari Beberapa hari Sekali lagi yang saya sampaikan Ini nanti ada dua bagian Yang pertama Itu bagiannya tentang ranah teoretik Teoretiknya dulu Kemudian nanti Yang kedua itu ranah praktik Secara garis besar seperti itu Praktik dalam artian Di sini adalah praktik yang saya lakukan Ketika saya menulis Saya membuat artikel Ketika saya menguji Itu nanti saya sampaikan di dalam praktik Judul yang saya ambil Itu persis seperti yang diminta oleh Teman-teman dari UKM Dikres Meningkatkan keterampilan parafrase Dan penyusunan citasi Yang ingin saya pertegas Di dalam cover ini Mas dan mbak Adik-adik saya semua Yang pertama Gambar pertama bisa dilihat Gambar pertama itu adalah Ada mesin ketik dan mahasiswa Itu mahasiswa zaman dulu Ini saya dari filosofinya dulu Karena saya sudah saya filsafat Jadi untuk menuliskan cover itu harus ada maknanya Yang pertama Itu ada mesin ketik Dan mahasiswa zaman dulu Artinya apa Ini menunjukkan Karena ini saya akan membagi Jadi dalam sistem Sistema ketika penulisan Itu kita lihat Ada dulu Sekarang dan nanti Atau pas present sama future Sekarang itu dulu Sekarang dan nanti Kondisi dulu Kondisi dulu Ketika mahasiswa mau mengetik Mau bikin tugas akhir Dari alat yang dipakai itu kan Masih mesin ketik Lebih ribet Ketika salah itu Tinggal Zaman dulu Kalau mau baca Itu enggak seperti sekarang Semuanya serba internet Dulu ketika mau membaca sebakarnya Ya harus datang ke perusahaan langsung Dibaca tekst Dibaca yang perimpin Perimpinan Jadi kalau sekarang PDF Mudah sekali Ini zaman dulu Nah kalau ada mahasiswa sekarang Seperti dulu Berarti itu mungkin adalah Mahasiswa covernya sekarang Tapi jiwanya dulu Tapi saya yakin Semuanya HP saja Sudah semuanya sudah internet Artinya kalau ingin akses Citasi Akses untuk bahan referensi Itu pasti Menggunakan internet Bahkan sekarang Jarang ada yang ke perpus Keperpus ya Kepita mau ngurus surat Dibas perpustakaan Atau ketika mau pinjam buku Dan itu kepepet Kemudian gambar yang kedua Itu saya munculkan gambar Ya ini anggap saja Mbak Dita Mbak Dita sedang netik Atau Mbak Farsha Asila Yumna Atau Mbak Farsha Atau Mbak Dita Sedang netik Itu kalau diperbesar Gambarnya itu Kamu bisa lihat Itu PC yang digunakan Itu Macbook Atau Apple Apple Kroa Artinya mahasiswa sekarang Itu punya tren-tren yang unik Begini Kadang yang digunakan Alat yang dipakai oleh mahasiswa Itu lebih canggih Daripada alat yang dipakai oleh dosen Jadi bungkiri Saya akui mahasiswa Febby itu Secara UKT Kita itu paling tinggi Antara yang lain Rata-rata itu paling tinggi Dukati Uang kuliah tinggal itu Ini menunjukkan bahwa mahasiswa Febby itu rata-rata Menengah-menengah pun menengahnya pas Artinya juga Ketika mereka untuk PC atau laptop Notebook Itu enggak mau yang ecek-ecek Pasti yang speknya bagus Minimal RAM berapa Artinya itu sudah support Sudah sangat canggih Dan ini fenomena Tetapi Def-nya adalah apa Banyak diantara mereka Alatnya begitu canggih Tapi manusianya begitu kuno Begitu klasik Sehingga Ya punya Ya ada Ya bisa Dan punya ada Tapi belum tentu bisa Tapi Tidak upgrade Tidak upgrade Tidak update Tentang Apa yang mereka butuhkan Dan apa yang bisa mereka install Di dalam PC mereka Itu fenomenanya Jadi mahasiswa sekarang Itu yang prison Saat ini Itu kan sudah sangat Dibekali dengan kemampuan Yang luar biasa Kemampuan alatnya Kemampuan teknologinya Kemudian gambar yang ketiga Saya munculkan Artificial intelligence Atau Kejahdasan Yang dibangun alat Sistem robot Ini Karena kemarin Saya Apa ya itu Ikut Ikut Dalam Sebuah webinar Yang judulnya Unik Menurut saya Karena kemarin Mbak Gita Atau Mbak Farsa Atau yang lain Pernah denger chat GPT Enggak Chat GPT Belum pernah Mbak Farsa Sudah pernah Belum Mbak Farsa Asila Sudah pernah Pake chat GPT Pernanya banyak Nah lumayan Mbak Ketuannya sudah pernah Artinya ini nanti Bisa diajarkan Usul saya Mbak Farsa Bisa dimunculkan Kajian keberapa Tentang chat GPT Karena itu Unik fenomenanya Dan kekinian Penggunaan chat GPT Dalam dunia akademik Kalau belum pernah Saya kasih tahu Kalau kamu ketika presentasi Mas dan Mbak Yang semester 4 Dicatat Chat GPT Aplikasinya chat GPT Ketika kamu presentasi Kemudian ada yang tanya Misalnya materinya Adalah tentang Taruhlah biosafat Karena saya ajar Ini biosafat ekonomi usaha Ini ada mahasiswa saya Enggak ini Ada yang ikut mahasiswa saya Enggak Biosafat ataupun etika bisnis Peserta Ada enggak Ya pernah ngambil Pak Oh Mbak Naili Pernah ngambil Di dalam aplikasi itu Ini Sebagai informasi Di dalam chat GPT Kamu bisa Tanya apapun Kamu ketik saja Misalkan ketika presentasi Ada Kadang suka ada yang itu Ketika presentasi itu Ada teman yang baik hati Yang tidak suka bertanya Tapi ada teman yang suka ngerjai Tanya terus Padahal dia sebenarnya Nggak pernah baca Sama kalahnya Yang penting Dia tanya-tanya Nah itu kamu kerjai balik Pertanyaan dia Tanyakan ke chat GPT Misalnya dia tanya tentang Antropologi Kemudian kosmologi Dan teologi Ekonomi Islam Tanyakan saja Ke chat GPT Dalam hitungan detik Itu chat GPT akan menjawab Sesuai dengan referensi Yang ada di Google Dan itu tepat jawabannya Oh yang belum pernah pakai Nanti silahkan di install Diajarkan cara yang Apa itu sama Pak Sultan Jalan-jalan Jalan-jalan Apa Jalan-jalan sempit Yang itu menunjukkan kebenaran Kemudian Gambar yang sebelah kanan Artificial intelligence Itu yang akan kita hadapi nanti Bahwa mau enggak mau Kita akan menghadapi itu Kecanggihan teknologi Teknologi yang akan melayani manusia Maka kita harus siap Kita harus siap Dan kita harus open minded Kita harus membuka Semua Apa Semua Peluang potensi Yang akan berubah Dan kita Kita enggak bisa menolak Kemudian gambar yang terakhir Ini adalah tujuan Daripada adik-adik semua Masa depan Masa depan Daripada adik-adik semua Itu kalau saya Tidak saya belurkan gambarnya Itu yang cowok-cowok Mesti akan berteriak-teriak Ini adalah Wisudawan cantik Kalau kamu ketik Wisudawan cantik Wisudawan yang Beauty Itu nanti keluar gambar mereka Kalian nanti Minimal 3 semester lagi Atau maksimal Yang 4 semester lagi Semester 8 itu selesai semua Jangan ditunda Tunda Wisudawan Kalau menunda Wisudawan itu kan berarti Sama juga dengan Menunda Judul Jadi Mbak Dita Sudah punya pacar belum Belum punya Pak Belum punya Pak Pertahankan Kejumluanmu Sampai nanti Kalau menjelang wisuda Itu nanti baru cari Jadi Biar nanti ada pembedanya Ketika kamu Wisuda S1 Dengan Wisudanya Anak-anak TPG Masa Wisudawan yang Mantar tetap Bapak Ibu Terus Wisuda S1 Sama dengan Anak-anak TPG Maka harus ada yang spesial Ini Menyangkut dalam Filosofi Apa yang ingin saya Sampaikan Jadi Dulu Sekarang Dan nanti Intinya bahwa Setiap perubahan Itu harus kita tangkap Setiap teknologi Yang berkembang Ada kebaruan Maka kita harus Ikuti Cepat Nangkapnya Itu harus cepat Kalau udah Maka kamu Akan menjadi Korban Daripada Sebuah sistem Korban Daripada Sebuah Apa ya Kayak Contoh sekarang Kalau zaman saya dulu Kan gak ada Yang namanya Skripsi Itu yang penting Jadi Kemudian Sudah di Dosen pemimpin Selesai Selesai Ujian Kalau sekarang Kan harus ada Turnitin Betul Harus ada Turnitin Turnitinnya Berapa persen Maksimal Berapa persen 25 persen Maksimal 25 persen Itu susah Susah Serius Itu susah Kalau Kita menggunakan Cara-cara yang manual Nanti saya Sampaikan teknisnya Dan itu Harus Harus Mau gak mau Kita belajar Hari ini Kita dibawa Oleh teman-teman KM Dikres Terutama Mbak Betua Mbak Harsa Mbak Modulator Yang sudah punya ide Ini luar biasa Apresiasi betul Kita yang saya plus dulu Yang sudah Memberikan ide Bahwa memang Ini perlu Untuk teman-teman Mahasiswa Para fraser Dan citasi Itu sangat penting Oke Kita masuk ke Materi Sudah siap belum Para peserta Anggap saja Siap Sudah Pak Sangat siap Sangat siap Kalau sudah siap Nanti sambil Sambil Disiapkan Air putih Kemudian Panggil teman-teman Yang bisa Untuk menemani Air putih Kurma Tapi nanti Makanya Nanti saya kebablasan Sampai Adan Ishak Oke Di next Ini ke Teoretik dulu Para fraser Para fraser Itu secara Definisi Diatikan bahwa Dari etimologi Atau secara Bahasa Tata bahasa Itu tadi Dari bahasa Yunani Yang berarti Ekspresi tambahan Secara Definisi bahasa Seperti itu Ekspresi tambahan Atau dalam Bahasa Para fraser Adalah penungkapan Kembali suatu konsep Dengan cara lain Dalam bahasa Yang sama Tetapi tidak Mengubah Makna yang Dimiliki Atau dalam Kamus Yang lain Dikatakan bahwa Para fraser Adalah cara Mengekspresikan Apa yang sudah Ditulis Cara Mengekspresikan Apa yang sudah Ditulis Jadi bentuk Karena ekspresi Setiap orang Itu kan Beda-beda Maka ketika Membaca Sebuah teks Itu kan Nanti ekspresinya Beda-beda Belum tentu Misalnya Saya sodorkan Satu kalimat Dibaca oleh Satu kelas Itu nanti Pasti penafsirannya Beda-beda Tapi Tetap Intinya Di dalam Tekst Itu Maksudnya Para fraser Seperti itu Cara Definisi Bahasa Atau Dalam Kampus Besar Bahasa Indonesia Disebut Para fraser Adalah Pengungkapan Kembali Suatu Tuturan Dari Sebuah Tingkatan Atau Bahasa Menjadi Lain Tanpa Mengubah Pengertian Jadi Kalau PKB Pengungkapan Mengcoba Untuk Merangkai Kembali Sebuah Tuturan Dari Suatu Tingkatan Atau Bahasa Tanpa Mengubah Pengertian Artinya Ketika Disampaikan Yang Menulis Adalah Mbak Dita Kemudian Saya Sampaikan Itu Bahasanya Tidak Sama Tetapi Intinya Tetap Sama Atau Menurut Para Ahli Bagian Menyajikan Poin Penting Penjelasan Dan Tidak Mengandung Kata-kata Yang Mudah Untuk Dingat Atau Secara Langsung Selain Itu Secara Ringkas Juga Dikatakan Bahwa Menyatakan Kembali Poin Utama Dari Benulis Meringkas 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 Yang Dengan Bahasa Sendiri Atau Bahasa Lain Kri Galax Mengatakan Bahwa Karena Merupakan Pengungkapan Kori Kosep Dengan Cara Lain Melalui Bahasa Yang Sama Tanpa Mengubah Makna Dari Kata-kata Tersebut Kemudian Memberi Kemungkinan Pada Penekanan Yang Agak Berlainan Jadi Ada Poin Poin Yang Ditekankan Yang Dari Penelit Pertama Itu Cuma Cuma Poin Inti Maka Ada Penekanan Poin Yang Intinya Seperti Itu Jadi Dari Definisinya Para Perasa Seperti Itu Ini Para Parasa Dipakai Ketika Agar Tidak Terkena Turnitin Salah Satu Cara Terbaik Menghindari Tingkat Similiriti Bukan Bukan Pragyalisme Tapi Similiriti Kesamaan Kata Itu Adalah Dengan Para Fase Secara Definisi Gak Ada Masalah Kita Next Kita Mengenal Juga Kita Kenalan Dulu Jenis Para Fase Cara Para Fase Yang Paling Mudah Pake Sinonik Paling Mudah Yang Tadinya Misal Kata Misal Ada Dua Sultan Dan Buk Barok Maka Kamu Singkat Saja Keduanya Keduanya Mengimpulkan Itu Sinonim Bukan Singkatan Sinonim Itu Misal Dari Kata Mengucapkan Diganti Dengan Mengatakan Para Fase Terikat Ini Jenis-jenis Nanti Dibaca Sendiri Ajalah Tidak Perlu Saya Sampaikan Detail Gata Ini Tidak Terlalu Krusial Yang Penting Kalian Tahu Bahwa Para Fase Itu Semacamnya Banyak Tata Bahasa Struktur Kalimat Dari Klausul Ada Cuma Sinonim Para Fase Bebas Para Fase Terikat Bebas Mengganti Katanya Kata Asli Itu Tidak Perlu Tidak Perlu Poin-poin Pentingnya Tidak Perlu Dihadirkan Secara Asli Tapi Boleh Diganti Semuanya Tapi Kalau Terikat Terikat Dengan Kata-kata Kunci Di Next Nah Ini Pada Umumnya Pada Umumnya Para Fase Dilakukan Dengan Cara Pertama Baca Baca Dulu Baca Misalnya Kita Cari Jurnal Berarti Kita Baca Jurnal Baca Mencari Dulu Dicari Kemudian Dipumpulkan Kemudian Baca Setelah Kita Baca Ditulis Dipahami Dipahami Dulu Maksudnya Apa Misalnya Kita In Mencoba Membuat Sebuah Hipotesis Bahwa Kepercayaan Itu Atau Religiositas Terhadap Keputusan Pembelian Misalkan Kita Akan Membuat Hipotesis Hubungan Antar Variable Religiositas Dengan Keputusan Pelanggan Kepuasa Dari Hubungan Beberapa Teori Terdahulu Kemudian Teori Grand Teorinya Kemudian Terdahulu Kita Sambungkan Kita Baca Baru Nanti Membentuk Supaya Hipotesis Cara Terbaik Ketika Ini Para Pasu Pertama Tuliskan Dulu Tuliskan Dulu Kemudian Setelah Ditulis Kamu Baca Baca Ulang Lagi Pahami Ini Secara Umum Dipahami Kemudian Tulis Ulang Dengan Gaya Bahasa Misalnya Misalnya Di dalam Jurnal Itu Ada Bahwa Religisitas Memiliki Angka Signifikan 0,6 Di atas 0,5 Sehingga Dikatakan Sangat Signifikan Mempengaruhi Maka Bahasamu Adalah Mungkin Bahasamu Diganti Misalnya Sultan Menyatakan Dulu Di dalam Di dalam Risetnya Menyimpulkan Bahwa Religis Kebetulan Membelian Itu Dipengaruhi Oleh Dipengaruhi Religisitas Artinya Dibalik Yang tadinya Religisitas Kemudian Menulis 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 Kembali Setelah kita Coba Bapak Pahami Kita Tulis Ini Tadak Umum Para Para Fasa Dilakuin Sepertinya Pertanyaan Besarnya Apakah Ini Yang saya Lakukan Kalau Kamu Mau Yang Seperti Ini Silahkan Silahkan Dengan Skripsi Berapa Sekitar Baby Itu Antara 100 Sampai Seperti Ini Membutuhkan Waktu Yang Lama Dan Membutuhkan Tenaga Membutuhkan Pikiran Ini Kalau Buat Mbak Dita Mbak Farsa Masih Cocok Mbak Farsa Mungkin Cocok Mbak Farsa Sudah Punya Pacar Pacarnya Sudah Gajah Ayo Nikah Ayo Nikah Kalau Mbak Farsa Pakai Cara Cara Ini Lama Nanti Lama Skripsinya Nulisnya Lama Untuk Menurunkan Turnitin Ke Angka 25% Itu Waktu Berbulan Bila Nanti Saya Kasih Tahu Jalan Tikus Semoga Tidak Ada Dosen Yang Menikuti J Tidak Selan Cara Melakukan Parafrasi Benar Tadi Yang Di Atas Membaca Berkali-kali Tulisan Yang Ingin Kita Parafrasikan Sampai Kita Mendapatkan Maknanya Catat Kata Kunci Ide Pokok Dari Tulisan Tersebut Ini Langkah Yang Benar Jalur Jalur Yang Padahal Dilakukan Kebanyakan Orang Kalau Pengusaha Itu Tidak Suka Jalan Yang Benar Supaya Jalan Jalan Yang Penuh Dengan Tidak Banyak Dilakukan Orang Tapi Mempunyai Efek Lebih 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 Cepat Pengusaha Makan Nanti Saya Carikan Jalan Yang Karena Saya Begonya Pengusaha Jadi Saya Carikan Jalan Pengusaha Juga Kemudian Yang Kedua Mulailah Meluliskan Makna Dari Tulisan Dengan Kata Kata Dan Gaya Bahasa Kita Sendiri Bisa Menggunakan Bahasa Efektif Dan Lebih Sedih Jadi Ya Dibahasakan Ulang Kalau Sudah Kamu Dapatkan Kuncinya Idenya Maka Kamu Menceritakan Kembali Yang Namanya Menceritakan Kembali Tidak Harus Menghafal Tapi Yang Ketik Paham Hal Sama Seperti Ketika Sebetulnya Para Perasa Itu Ibaratnya Ketika Kamu Disuruh Menceritakan Sebuah Kejadian Yang Kamu Lihat Masalah Ada Keselakaan Maka Kamu Menceritakan Secara Detail Saya Tadi Pak Saya Ketiri Pak Saya Ketiri Pilihan Saya Menabrak Atau Jatuh Karena Saya Ngerem Dada Kira-kira Kalau Seperti Itu Apa Yang Kamu Lakukan Saya Lebih Memilih Menabrak Saja Sama Sama Jatuh Jatuh Cuma Cuma Satu Orang Itu Tidak Asik Tapi Kalau Jatuh Berdua Apalagi Kalau Jatuh Cinta Itu Harus Kedua Belah Pihak Jangan Sampai Cuma Satu Pihak Namanya Cinta Yang Bertepuk Sebelah Tangan Sakit Sekali Pak Sakit Sekali Saya Kembali Ke Pak Bus Jadi Setelah Mendapatkan Idenya Kemudian Menuliskan Kembali Dengan Gaya Bahasamu Sendiri Kemudian Setelah Setelah Selesai Bandingkan Tulisan Kita Dengan Versi Aslinya Ini Untuk Menghindari Tingkat Kengawuran Jadi Yang Namanya Parafrasi Identik Ngawur Ngawur Setelah Setelah Selesai Pastikan Dengan Turnitin Kita Pakai Turnitin Kemudian Yang Kelima Sitas Sumber Aslinya Dan Cantumkan Dalam Dapat Pustaka Jangan Sampai Termasuk Kesalahan Yang Nanti Sering Dilakukan Teman-teman Mahasiswa Di Dalam Teorinya Misal Ada Mengutip Tulisannya Tulisannya Yang Cowok Ada Sini Yang Cowok Siapa Yang Cowok Ariful Amar Mas Ariful Amar Ada Mas Ariful Amar Sepertinya Sedang Tertidur Karena Kuasanya Sedang Beribadat Ibadat Yang Lebih Husuk Misalkan Mas Ariful Amar Dia Mengutip Tulisannya Pak Kuat Buat Ismanto Dalam Jurnal Di Dalam Teorinya Ada Menuncul Buat Ismanto Tapi Di Krosek Sama Dosen Pelici Dokter Pesakannya Enggak Ada Buat Ismanto Ini Sering 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 Sekali Dilakukan Oleh Teman-teman Mahasiswa Maka Ini Jangan Sampai Terjadi Sama Saja Kita Mengutip Tapi Tidak Mengunculkan Di Dalam Dokter Pesak Mengakui Next Sampai Sini Dulu Mungkin Ada Feedback Diskusi Sebelum Saya Lanjutkan Karena Setelah Ini Semakin Lapar Semakin Ada Pertanyaan Dulu Sebelum Saya Lanjutkan Belum Saya Lanjutkan Sampai Selesai Dulu Oke Kemudian Teknik Parafrase Bagi Pemula 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 Itu Bukan Pemain Muka Lama Pemain Muka Lama Itu Maksudnya Semester Tua Pemula Yang Semester Empat Yang Itu Masih Jarang Tulisannya Jarang Membaca Artikel Jarang Apalagi Jarang Membaca Skripsi Membaca Jurnal Itu Pemula Yang Dilakukan Pertama Baca Periksa Tekstnya Tandai Kata-kata Ide-ide Penting Bisa Pake Stabilo Bisa Pake Pol Pencil Atau Pake Apalagi Tanda Kemudian Lakukan Kecatatan Pendaftaran Atau Listing Kata-kata Ide Penting Dalam Tekst Yang Dibaca Kemudian Cari Prase-prase Yang Alternatif Menggabungkan Kemudian Susun Ulang Para Prase Tersebut Sehingga Mempunyai Makna Yang Sama Dengan Tekst Aslinya Yang Terakhir Simplifikasi Kalimu Disimpelkan Ini Seperti Ini Jadi Ada Ada Langkah 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 Seperti Ini Kalau Mau Pakai Ini Silahkan Memang Harus Merasakan Manual Paham Sistem Seperti Apa Teknik Para Contohnya Memasukkan Nama Pengarah Misalkan Akodintur Rahu Berdasarkan Sultan 2019 Menyatakan Bahwa Memberikan Penegasan Ulang Menebaskan Ulang Bismin Ini Artinya Di sana Tulis Hanya Apa Kemudian Menebaskan Ulang Ini Artinya Konsep Is Fungsi Dari Konsep Ini Adalah Misal Seperti Itu Atau Evaluasi Dan Tesis Menggabungkan Beberapa Pendapat Yang Misal Tadi Saya Mencontohkan Hipotesis Ketika Kita Mencoba Hipotesis Ketika Nanti Ada Hubungan Antara Karyaku Maka Kita Bisa Mengutip Secara Langsung Kembali Ke Contoh Pertama Religisitas Terhadap Keputusan Maka Kita Langsung Saja Hubungan Antara Religisitas Dengan Keputusan Terhadap Keputusan Yang Dilakukan Dari Beberapa Riset Terdahulu Menunjukkan Hubungan Yang Signifikan Positif Signifikan Itu Riset Kamu Langsung Saja Langsung Katakan Sultan Muhammad Ada Tahun Muhammad 2000 Berapa Sultan Mubarak Berapa Langsung Saya Katakan Semua Disitu Yang Negatif Yang Menyimpulkan Menggabungkan Mengelompokkan Mengsintesiskan Semua Peneliti Yang Menyatakan Jadi Kebanyakan Dari Adi Adi Mahasiswa Satu Sutan Mubarak Mohamad Sutan Mubarak 2022 Menyimpulkan Itu Ditulis Abstrak Itu Secara Komplik Ya Pasti Tinggi Ternitinya Seperti Itu Langsung Gunakan Bahasamu Sultan Itu Hanya Dipakai Untuk Kumpulan Siapa Saja Saja Menyatakan Positif Seperti Kemudian Next Contoh Para Prasor Ini Contoh Para Prasor Yang Masih Dianggap Plagiat Masih Masih Mendekati Simil Ini Dilakukan Pasti Nanti Similiritinya Kesamaan Katanya Masih Tinggi Sangatlah Pelik Untuk Mendefinisikan Plagiasi Saat Kalian Melakukan Ringkasan Ata Para Prasor Titik Ini Kalimat Utama Maka Di Kalimat Yang Samping Sangatlah Sulit Jadi Kata Pelik Diganti Dengan Sulit Ini Hanya Menggunakan Sinonim Karena Ternitin Itu Mengecek Tiga Suku Katanya Jadi Setiap Tiga Suku Kata Ketika Dia Sama Akan Dideteksi Tadi Sangat Pelik Untuk Mendefinisikan Hanya Kata Pelik Dan Diganti Sulit Itu Masih Tinggi Ini Contoh Yang Salah Kemudian Ada Kata Keduanya Memang Berbeda Meskipun Mereka Berbeda Keduanya Memang Berbeda Meskipun Mereka Berbeda Antinya Hanya Mengganti Dengan Kata Sinonim Kurang Maksimal Kalau Kuncinya Tiga Suku Kata Ini Parafrasa Secara Manual Ini Ini Masih Tinggi Contoh Yang Kedua Ini Yang Antara Plagiat Sudah Lumayan Berkurang Yaitu Dengan Cara Meringkas Dan Struktur Direngkas Tapi Struktur Kalitanya Tetap Besar Sangat Pelik Untuk Mendefinisikan Plagiat Saat Kalian Melakukan Ringkasan Atau Parafrasa Keduanya Memang Berbeda Tetapi Batas-batas Parafrasa Dan Ringkasan Sangatlah Tipis Sehingga Kalian Tidak Menyadari Jika Kalian Berpindah Dari Melakukan Parafrasa Menjadi Meringkas Kemudian Berpindah Kemudian Melakukan Plagiasi Apapun Tujuan Parafrasi Yang Sangat Mirip Dan Masjid Dianggap Melakukan Plagiasi Meskipun Kalian Menuliskan Sumbernya Diringkas Sangatlah Sulit Untuk Membedakan Antara Keringkasan Parafrasa Dan Radiasi Kalian Beresiko Melakukan Radiasi Jika Kalian Masih Susunan Katanya Masih Tetap Cuma Dihilangkan Beberapa Kalian Pengulangan Ini Masih 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 Lumayan Tinggi Sudah 50-50 Hanya Meringkas Saja Maka Cara Yang Benar Untuk Para Prasa Contoh Yang Ketiga Yaitu Dengan Mengubah Kalimat Diubah Dan Kata Ganti Orang Dengan Menggunakan Kata Ganti Orang Ketiga Contohnya Sama Misalnya Para Paksa Yang Tepat Diterima Menurut Tolong Dan William Penulis Terkadang Melakukan Paragiasi Tanpa Mereka Mereka Sadari Karena Mereka Mengira Melakukan Ringkasan Jadi Menggunakan Mereka Menggunakan Langsung Kepada Orang Ketiga Para Penulis Maksudnya Sudah Beda Yang pertama Menjelaskan Apa Itu Para Prasa Apa Itu Meringkas Kalau Yang Pake Sudut Pandai Yang Lain Langsung Langsung Mengenai Subjek Orang Ketiga Jadi Bahasanya Sudah Beda Terus Next Ini Ada Tips Dan Trik Melakukan Paragiasi Secara Manual Menggunakan Sinonim Mengubah Kalimat Aksum Menjadi Kalimat Tidak Langsung Mengubah Kalimat Aktif Menjadi Kalimat Aktif Menggunakan Ungkapan Yang Sepatan Menggunakan Kata Ganti Orang Tiga Contoh Yang Terakhir Yang Dilakukan Cuma Pertanyaannya Apakah Kita Melakukan Para Prasa Yang Secara Manual Boleh Boleh Silahkan Tapi Nanti Saya Berbandingan Yang Secara Jalan Alternatif Next Yang Kedua Saya Lanjutkan Dulu Nanti Diskusinya Setelah Ini Tolong Diingatkan Kalau Waktunya Sudah Sudah Habis Ini Kita Sampai Jam Berapa Sampai Jam 1630 Ini Jam Berapa Sudah Lewat 26 1626 1626 4 4 menit Menit Lagi Berarti Meng scope Untuk Sumber Pengetahuan Hasil Orang Lain Yang Telah Telah Atau Belum Dipublikasikan Vicitas Artinya Menggunakan Ide Orang Lain Kita Menuliskan Sebuah Jenuositas Daripada Orang kita mengutip kita menggunakan pendapat orang lain untuk mendukung apa yang ingin kita sampaikan yang harus ada nggak mungkin kita menyusun hidupan banyaknya itu pikiran kita semua ini bukan ini ini bukan novel yang mana itu adalah semua dua pikiran kita hayalan kita tapi kata ilmiah itu adalah sebuah nantikan kalau S1 itu menguji teori mendukung atau menolak teori yang ada yang menguji seperti itu peradaan teori misal teori pemasaran mengatakan maka kamu uji kamu bandingkan dengan fenomena yang kamu riset apakah mendukung atau menolak maka kita butuh pendapat orang lain nggak mungkin kita langsung berdiri sendiri cuman secara situ harus hati-hati situ nantikan identiknya kalau situasi apadanya tanpa adanya para browser itu karena jadi kenapa pilih di next mengapa menggunakan citasi yang pertama ini ada gambar jempol itu penghargaan kita menghargai tulisan yang orang-orang lainnya kita baca memperkuat argumen support kita ingin menyatakan hipotesis misalkan teori kita perkuat disitu kemudian menghindari plagiat kemudian membedakan mana mesin karena penelitian yang original dengan masalah karya orang yang lain gambarnya adalah itu ada iphone fake pakai sama original harganya beda kemudian menjaga kesenambungan gambarnya adalah tangannya berpetemu ya agak pampur sedikit maka gambarnya adalah lope-lope menjaga kesenambungan perkembangan dari waktu ke waktu kemudian di next cara situasi pada umumnya situasi itu ada saat ada dua menutup dalam tubuh kalimat yang kedua sebelumnya mbak sebelumnya menulis dalam bentuk pustaka artinya ada ada dua dikutip dalam tubuh kalimat yang kedua setelah itu maka harus ada di dalam bentuk pustaka jangan sampai di tubuh kalimat jenis-jenis bayasitasnya ini kan kalau kita ini enggak usah terlalu sabar sekali kita akan pakainya apa ya apa style nanti di dalam aplikasi saja saya jelaskan kalau kita akan masih menyenangkan penulis tahun halaman di not kalau dulu kan paketnya putot cicak buster ini mengikuti perubahan sama saja karena banyak gaya-gaya dalam sitasi kemudian di next nah ini warning buat adik-adik semua yang masih semester 4 atau mungkin semester 2 ini ada si kancil anak nakal ini yang paling sering dilakukan oleh kakak-kakak plasmu yang saya temukan di lapangan ketika yang tadi selainnya di awal ketika mengutip di teori ada tapi kita kita cari kemudian misal lagi ketika para taser itu menggunakan tanda petik ini dulu memang sering dilakukan tapi turnitin yang sekarang sudah di upgrade sehingga ketika terlalu banyak menggunakan tanda petik ini menunjukkan kalimat kutipan kalau ada tanda petiknya kalau satu kalimat dikasih tanda petik dari awal sampai akhir itu nanti turnitinnya nol tanda petik tapi kalau terlalu banyak ada petik itu nanti akan kena ini dilakukan ke kelasnya seperti itu tanda petiknya itu di kecilkan sekali buruknya belakangan kemudian dikasih warna putih sehingga enggak ketara nggak muncul saya kasih tahu bercorannya biar kalau ada yang kepepet dilakukan nggak apa-apa kalau kepepet tapi kalau ketemunya saya yang nanti saya tanyakan kok seperti ini menggunakan tanda petik sekarang tetap deteksi ada penderanya penderanya pastinya kemudian yang kedua nama di teks dengan gambar artinya di PRT SCS YS RG atau apa ya bahasanya di pikir screen gitu loh jadi kalimat 11 halaman maka di pikir screen di screenshot kalau man itu berubah menjadi CPG yang padanya itu teks jadi CPG atau ini juga saya menemukan banyak dulu dan kalau tuh kalau yang ngecek turnitin lagi rame-ramenya bisa kamu lakukan kemungkinan enggak dideteksi secara satu-satu perhalaman artinya kalau mau menggunakan jalan ini yang saya kasih tahu jalannya tapi kalau ketemu saya pasti kenal mengganti teks dengan babak itu itu cara-cara yang nakal makam kemudian sengaja menuliskan kata-kata dengan salah artinya bisa saya ingin menuliskan kata misalkan mengungkapkan itu nanti bukan mengungkapkan ada satu huruf yang gila atau bahkan dua huruf yang gila katanya memang disengaja disalahkan agar tidak kena turunitin nah terus ini yang terbaru ini kemarin saya dapatkan ketika ujian skripsi mengganti huruf vokal A, I, U, E, O dengan simbol A itu kan kalau diganti simbol kan bisa kan simbol rumus itu loh U juga bisa diganti, E bisa diganti, O bisa diganti nah setiap kata itu kan pasti huruf vokalnya ada pasti ya ini yang kemarin saya temukan, terutunya kecil sekarang di 9% hampir 150 halaman, terutunya 9% saya curiga, dosen aja nggak bisa seperti itu akhirnya saya pelajari ternyata tulisannya dia mengganti huruf vokal ketemunya saya, penangan kalau ketemunya nggak saya yang mungkin nggak penangan karena dulu ketika awal permitting ada di kampus itu saya ikut yang menguji yang menguji, maksudnya mencari kelemahan teman saya yang bagian mengkoreksi saya yang bagian ngekrek ngekrek itu ya, gimana caranya biar lolos gitu kan saya gunakan berbagai versi kemudian yang menemukan, menemukan banyak banyak, sebenarnya banyak peluang juga banyak celah untuk ditembus tapi tidak perlu saya sampaikan disini nanti malah jadi masalah kalian malah fokus ke masalah kemudian yang kelima mengganti kalimat menjadi tidak baku atau tidak sesuai ide ini yang sering banyak, sering sekali dilakukan kalimat itu jadi tidak jelas mana kalimat utama, mana kalimat, mana reduktif, mana induktif itu tidak jelas, polanya tidak jelas sehingga kadang di tengah-tengah baru kalimat inti habisnya kan kalimat inti, kalimat halubur itu berubah, berubah drastis maka ini dihindari ya jalan, anak kancil ini dihindari jalan-jalan yang sudah terdeteksi nah, di next pak kemudian saya munculkan apa ini di next apa ini kok ini menggoda sekali adakah yang mau yang mau bertanya maksudnya bukan mau es campurnya itu kalau es campurnya atau es buahnya itu kan yang sebelah ya sebelah sudah diaduk yang sebelahnya belum diaduk ada yang mau bertanya sebelum saya sampaikan praktik ada diskusi atau saya lanjut dulu mbak lanjut dulu saja pak oke lanjut dulu next nah ini jalan tikus selalu ada lurus jalan terus atau berhenti maksudnya lurus jalan terus kamu berada di jalan-jalan yang itu memang berat kamu mau terus-terus menjalani ini ibaratnya gini lah dia lebih-lebih mudah memaami mohon maaf nanti ada kata-kata yang mungkin menyinggung bagian-bagian jumlah bagian yang tidak jumlah tidak tersinggung maksudnya ini misal kamu di dalam hudung itu sudah rumit maka pilihannya mau lurus jalan terus tapi kamu tidak bahagia atau berhenti sejenak dan putar balik sejenak putar balik ternyata ada yang lebih baik di belakang belakang ada yang lebih baik atau belok kiri dan tujuan di depan anda jalan alternatif belok kiri maka ini adalah hal apa yang saya sampaikan disini selain tadi tadi kan teorinya ini adalah praktik yang itu juga nanti jalan tikus saya sebut sebagai jalan tikus karena ini jalan-jalan yang dilakukan oleh mereka yang sudah sering menulis sudah sering menulis dan apa tidak suka dengan jalan manual termasuk para prasek kalau ke manual itu berhaya sekali sudah lelah kemudian memakaskan waktu ya tapi memang konsepnya kalian tahu di next bag yang pertama konsepnya ini tolong dicatat yang pertama jangan pernah melawan mesin dengan otot jangan pernah melawan mesin dengan otot artinya tunitin yang jadi tantangan kita saat ini itu kan mesin itu adalah sebuah kecehdasan yang dibangun untuk mendeteksi kesamaan kita dia mesin canggih kalau kamu lawan dengan tenaga dengan otot ya lama masa mesin kamu lawan dengan otot kan kamu bukan kejuang kemerdekaan yang bisa melawan dengan bangun runcing tank musuhnya tank dilawan dengan bangun runcing kan kita bukan itu kita kan sudah merdeka bagaimana caranya agar kalau mahasiswa cepat tulus jangan sampai berlama-lama di kampus karena ini bukan pondok pesantren ini kampus kalau konsepnya pondok ya lebih lama lebih outdoor kalau kampus semakin cepat semakin high yang kedua gunakan akal dan update teknologi di PC PC Anda atau di laptop Anda atau di laptop Anda gunakan akal dan update teknologi itu kata kuncinya jangan sampai jangan sampai ketinggalan sebuah informasi gunakan akal dan update teknologi artinya maksudnya bukan ngakali tapi mencari jalan-jalan tikus jalan-jalan yang itu bisa kamu gunakan untuk kemudian next nah ini saya kasih contoh di dalam penulisan citasi ini nanti penulisannya nanti ada sumbernya bagaimana mencari citasi pertama penulisan dulu gunakan manajemen referensi sistem RMRS atau referensi sistem manajemen RSM kalau kebahasa Inggrisnya itu kan banyak sekali aplikasi yang bisa kamu gunakan Zotero, Mendeley umumnya itu tapi selain itu kan banyak nah gunakan itu untuk citasi karena apa kelemahan kita itu kalau sedang menulis itu kalau tidak pakai sistem manajemen referensi sistem itu lupa tadi yang sudah saya buktif yang mana kemudian di daftar bustakan sehingga lewat kalau pakai sistem itu pasti terdeteksi jadi aman dari kita mencari selesai sudah terdeteksi sistem apalagi nanti sampai ke intinya kesalahan sangat minim kemudian next kemudian untuk paraphraser ini juga banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan banyak sekali ini termasuk apa ya jalan-jalan yang memang kalian harus ada di dalam laptop kalian aplikasi-aplikasi seperti ini cobalah nanti yang paling-paling nyaman buat kamu yang mana rekomendasinya yang mana ya dicoba dulu belum dicoba kalau minta rekomendasi kemudian di next nah ini wajib ada di laptop mahasiswa ini tolong di screen big screen yang pertama aplikasi yang namanya publish or perish yang kedua Mendeley yang ketiga para passing dos ini yang saya gunakan yang sering saya gunakan ketika menulis jadi yang saya sampaikan yang saya praktekan publish or perish ini untuk mencari referensi bisa nanti kan nanti ditanyakan mau yang sekupnya sepokus atau mau yang Google Scholar atau mau WOS atau dari sumber yang lain itu dipilihannya ada mau nyari berapa seribu dua ribu lima ratus dua ratus atau berapa taunya bisa kita sesuaikan publish or perish ini lebih canggih daripada Google Sendikia dan ini nanti langsung ini kalau praktiknya mungkin bukan sekarang saya jelaskan aja langsung bisa kamu seleksi mana aja yang layak untuk kamu kamu jadikan sebagai referensi jadikan sebagai citasi maksud saya publish or perish disini adalah sebagai sumber citasinya kamu gunakan aplikasi ini wajib di dalam laptop kamu install kemudian yang kedua setelah dari publish or perish kita dapatkan datanya data riset terdahulu maka selanjutnya adalah gunakan Mendeley dari publish or perish kamu save dalam bentuk RIF RIF kemudian dari RIF itu kamu buka menggunakan Mendeley Mendeley nanti yang akan membaca kalau dia full tag atau PDF-nya klik di Mendeley bisa muncul kamu langsung menutup di sana kopi saja dulu semuanya jadi jangan para-paraprasi di belakang kopi saja dulu semuanya tapi jangan sampai lupa untuk citasinya tulisannya siapa halaman berapa jurnal atau buku pakai Mendeley yang terakhir setelah itu ada text itu ada ini kan tinggal para-fase para-fase-nya gunakan alat kalau saya menggunakan para-fase ini berbahasa Inggris jadi memang harus bahasa Inggris misalnya lebih suka seperti itu tapi ada juga yang berbahasa Indonesia yang itu lebih cepat ya silahkan ini para-fase-nya gunakan alat jangan gunakan manual kalau tadi kan saya jelaskan manual boleh ya kamu tahu tapi lama kalau mau ditempuh lama maka gunakan alat lawan mesin dengan mesin lawan alat dengan alat jangan lawan alat dengan akal ya nanti kelamaan next disini ternyata ada raposo raposo ini berarti sudah terakhir ini raposo ada silahkan saya kembali ke mbak moderator mungkin ada bidek pertanyaan kurang-kurangnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik acara selanjutnya adalah sesi diskusi perhatian bagi peserta yang ingin bertanya silahkan bisa langsung on mic atau diketik melalui rumpjat terima kasih izin bertanya oke silahkan bentar mbak saya tak ambil catatan ambil golpen dulu ya udah bisa mencatat atau dicatat moderator ini cepat oke silahkan sebelumnya perkenalkan nama saya Naily Fatiha dari jurusan perbangan syariah izin bertanya pak dalam penyusunan sitasi kan kayak ada beberapa jenis gaya gaya sih misalnya apa style turabian style dan lain-lain nah faktor apa sih yang menyebabkan banyaknya jenis gaya tersebut apakah karena perbedaan negara ataukah perkembangan zaman atau bagaimana ya pak terima kasih oke pak Naily langsung saya jawab atau menunggu yang lain mbak moderator langsung dijawab saja pak oke biar mengalir ya terima kasih mbak Naily Fatiha dari mahasiswa PBS semester berapa kamu pak Naily semester 4 pak semester 4 semester 4 itu intinya semangat itu sudah dianggap ya sudah ada sebuah kebenaran kebenaran yang hadir yang itu membuat kamu ragu mau lanjut kuliah untuk apa atau mau kerja atau mau nikah semester 4 kegi 5 semester 4 nanti tambah semester itu kegi 5 nya tambah besar maka satu kata lawan pak kamu harus selesai pertanyaan bagus banyak sekali gaya ada lebih dari 10 gaya ada apa style ada cicago style ada apalagi itu ganam style ganam style nanti jadi jadi ini nanti nanti narinya orang Korea nggak ada ganam style apa yang menentukan jadi setiap negara setiap bahkan setiap jurnal bahasa jurnal setiap jurnal itu benar menentukan gaya citasinya kita sebagai penulis itu mengikuti gaya mereka kalau mereka pakai apa template yang disediakan itu sesuai keinginan mereka jadi ini terkait dengan memang apa ya kebebasan mereka kita sebagai penulis termasuk di Feby dulunya pakai cicago footnote fullnote sekarang berganti menjadi apa style kenapa karena memang standar standar nasional itu apa style maka Feby harus berubah dulu pakainya footnote maka kamu ketika sekarang menulis makalah hindari footnote jangan pakai footnote sesuaikan apa style karena itu apa style body note sesuaikan dengan itu karena itu semua rektorat dari rektorat dari kampus itu semuanya pakai apa style harus mengikuti perubahan itu dan ini memang ditentukan oleh pihak yang memang berkepentingan disana karena kalau pengelola jurnal mereka lebih efektifkan tujuan mereka karena itu memang kebijakan internal mereka pemilik jurnal kalau Feby kan apa style agar apa nanti mahasiswa ketika merubah dari skripsi ke jurnal diwajikan menulis jurnal draft jurnal draft artikel jurnal itu tidak banyak berubah dari apa style nanti tinggal ngopi saja kalau dari cicago fullnote itu kan nanti merubah ke apa style merubah gaya kemudian kamu gak usah bingung untuk gaya itu nanti berarti berupa harus menyesuaikan baca belajar lagi gak usah dipelajari pakai Mendeley atau Zotero itu nanti tinggal klik saja klik-klik apa ganti apa style klik saja ganti cicago klik saja kalau sudah semuanya by system enaknya pakai sistem itu seperti itu gak mungkin terlewat gak mungkin salah style pun bisa mengikuti kita tujuannya kemana jadi tidak 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 ngefek karena itu pekerjaan yang menurut saya tidak perlu difikir style itu tidak perlu difikir karena sudah ada sistem biarkan sistem yang bekerja tadi kembali ke konsep yang saya sampaikan jangan pernah melawan mesin dengan menggunakan otot tapi gunakan akal dan teknologi itu saja mungkin Mbak Naila Naili terima kasih Pak izin bertanya Pak oke Mbak silahkan Mbak mengenai citasi Pak misalnya saya mengutip teori dari jurnal penulisnya itu misalkan oleh putri nah ternyata putri ini juga mengutip dari orang lain Pak misalnya dari mawar gitu berarti untuk saya tuliskan itu dari putri atau mawar Pak atau dua-duanya saya tuliskan oke Mbak Alviati Ruba Adin semester berapa Mbak semester 4 Pak semester 4 ini bertanyaannya buahku sini keren ketika kutipan dalam kutipan bahasa saya itu kutipan dalam kutipan ini keren ini termasuk saya tadi lupa menyampaikan ini termasuk kesalahan yang sering dilakukan oleh kakak kelasmu usahakan konsepnya itu gini kita baca referensi bukan kita menemukan ingin menemukan teori itu kan pasti kita baca jurnal jurnal itu kan juga pasti akan ngutip teorinya orang lain yang saya kutip jurnal itu atau teori dalam jurnal itu Pak ini kan pertanyaannya sama seperti itu artinya mengutip mengutip kutipan dalam kutipan atau langsung saya ambil sumber utamanya Pak boleh gak saya langsung ambil sumber utamanya kalau saya kalau saya hukumnya adalah majib kamu ambil yang sumber utama jadi ketika tadi miliknya putri putri mengutip miliknya misalkan kita maka kamu harus potong kamu harus cari tulisannya kita putri itu hanya sebagai bahat jembatan kejuan utamanya ke Dita karena yang namanya siang baku yang baku itu bukan kutipan dalam kutipan maksudnya kutipan dalam kutipan dan tadi ngutip miliknya putri eh ternyata putri itu ngutip Dita maka gak boleh harus ambil Dita kan tiga cari saja kita yang 2000 berapa sejujurnya apa kamu lihat daftar pestakakannya oh dia ini ada ada tulisannya maka baca sumber utamanya langsung ke sumber utamanya tulisan yang kita kutip dia tulisan sumber utama bukan kutipan dalam kutipannya kalau kutipan dalam kutipan itu sebetulnya secara-secara tata bahasa formal format jurnal itu gak boleh misal teori ini ada lagi dalamnya maka ada sampai dua kali itu tiga kali dalam itu gak bagus maka referensi utama itu wajib dikejar kecuali dalam bentuk yang susah kitabnya kitab masif yang itu susah untuk didapat ataupun harganya mahal maka kamu boleh pakai alasan itu tapi kalau tidak tidak ada kendala maka harus yang utama itu ya Mbak Alfiyati keren lagi pertanyaan ya baik Pak terima kasih Pak mbak Farsa mungkin Mbak Farsa yang semester berapa ketuanya Mbak semester 6 ya Mbak Farsa iya Pak semester 6 semester 6 kamu udah proposal belum Mbak Farsa sedang pengajuan judul Pak sedang pengajuan judul ya sudah diterima tapi judulnya masih proses Pak baru kemarin-kemarin oke tetap istiqamah dalam membaca ya cepat selesai ada pertanyaan gak Mbak Farsa ini sih Pak kalau kadang kan di beberapa artikel ilmiah itu kan perlu mencantumkan kayak ayat susi Al-Quran gitu ya Pak agar ada kayak tanya dengan teori ekonomi syarikat atau enggak misalkan pencantuman undang-undang berarti kalau yang salah sebetulnya kan tidak boleh di Mbak Farsa atau diubah gitu ya Pak berarti kalau ini tuh sudah mutlak dan termasuk plagiasi atau gimana ya Pak oke ini juga pertanyaan keren dari Mbak Farsa Asila nanti kalau ayat-ayat hadis kemudian undang-undang yang itu memang sudah tidak bisa di para prasa bagaimana Pak nah maka ini maka di dalam sebuah turnitin itu kan hanya sekali lagi turnitin itu mengecek kesamaan katanya kalau jelas mutip ayat undang-undang pasti kenal maka kebijakan ini di dalam turnitin itu kan kita sebagai penyusun yang diperpistakaan kalau ayat ada fitur untuk pengecualian exclude bahasanya seperti ini harus direwati ayat-ayat ini maka dia harus dihijokan di exclude karena ini memang sudah tidak bisa bisa dirubah dan seharusnya semua pengelola yang di jurusan itu ketika ayat ketika undang-undang itu enggak boleh harus di exclude SOP jadi ketika nanti kamu cek di jurusan kok ayat kenal kamu bisa protes ayat maka harus di exclude sebagai pengelola kan kejadian 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 itu yang Pak Farsa Asila terima kasih karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan materi kajian 4 digres pada hari ini parafrasa adalah mengungkapkan kembali konsep dengan cara lain melalui bahasa yang sama tanpa mengubah makna dari kata tersebut jenis-jenis parafrasa itu ada perubahan tata bahasa perubahan struktur kalimat dan pengurangan klausel cara melakukan parafrasa yang benar yaitu caranya membaca berulang ulang kali dan catatan dan catat kata kunci dan idipokok dari tulisan tersebut menulis makna dari tulisan sendiri dengan efektif dan sederhana lalu menggunakan tools untuk memastikan tips dan trik melakukan parafrasa yaitu mengubah monim mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung mengubah kalimat aktif menjadi kalimat tidak aktif menggunakan ungkapan menggunakan kata ganti orang ketiga citasi citasi adalah cara untuk penunjukan pada pembaca bahwa materi tertentu dalam karya kita berasal dari hasil karya orang lain cara citasi ada dua yaitu yang pertama mengutip dalam tubuh kalimat yang kedua yaitu cara menulis daftar pustaka jenis-jenis gaya citasi yaitu ada cikalgo style turabian style nlm dan lain sebagainya acara berikutnya adalah closing statement oleh pemateri oke terima kasih mbak kita sudah disimpulkan kompleks sekali terakhir dari saya gini pesan saya segera segera lulus segera menulis segera membaca segera cari cari apa yang ingin kamu riset apa yang ingin kamu tulis agar karena semakin ke depan itu semakin mudah semakin susah kalau kamu tidak segera menelesaikan tidak bisa mengikuti apa yang dimau sekarang itu ke depan semakin mudah kecuali nanti semester 14 kalau mau semester 14 pasti dipermudah tapi jangan sampai terjadi kalau sudah kemarin beberapa beberapa fenomen saya sampaikan disini ya itu saya sampaikan apa adanya pertama harusnya kalau dia sudah semester 8 ibunya masih ada saya mendapatkan satu anak kemudian bapaknya karena dia terlalu lama di kampus maka harus segera selesai dan seperti ini memang butuh kalian butuh kebiasaan terbentur terbentur maka akan terbentuk maka harus mulai dari sekarang sedini mungkin belajar belajar apa itu pubis and paris apa itu mendeley apa itu para prasintus belajar dari sanalah nanti akan ketemu jalan mungkin itu dari saya sekian kurang lebih saya maaf jika ada kata-kata yang salah itu sumbernya murni dari dari petunjuk dari Tuhan itu saja dari saya karena ini anak juga sudah minta jalan-jalan ini ada sesi dokumentasi terlebih oh gitu silahkan silahkan untuk para peserta dimohon untuk pengaktifan kameranya dimulai dari hitungan ketiga ya sekali lagi dua tiga sudah terima kasih kepada Bapak Sultan Muhammad Sultan Mubarak S setelah mbak ya sama-sama mbak 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 selanjutnya adalah penutup alangkah baiknya jika kita bersama-sama pada kajian 4 dikrasi ini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta kajian yang ikut di sini disipasi pada kajian 4 dikrasi kali ini semoga ilmu yang kita dapat saya juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila saat menyampaian kata terdapat kesalahan terima kasih sampai jumpa di kantin dikrasi selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 terima kasih terima kasih banyak sama-sama terima kasih Pak Sultan terima kasih Pak terima kasih terima kasih